Pencemaran sungai Cilengsi di Kabupaten Bogor seolah tak kunjung usai. Meski pemerintah mulai dari level kabupaten, provinsi hingga kementerian telah turun tangan, namun kondisi air yang menghitam dan berbau masih tetap terjadi. Debit air sungai pun kian mengecil karena kemarau. Hingga kini pemerintah terus berupaya menyelamatkan kondisi sungai Cilengsi di Kabupaten Bogor dari pencemaran. Namun faktanya, kondisi aliran sungai sepanjang 39 km ini seolah tak ada perubahan. Warna airnya tetap menghitam dan berbau tidak sedap. Kamis pagi, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat kembali melakukan susur sungai untuk mencari titik pencemaran. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari Jembatan Wika hingga Kejembatan Wanaherang, Gunung Putri yang menjadi lokasi awal perubahan warna air. Dari hasil temuan di lapangan, pencemaran sungai itu disebabkan oleh pelaku usaha baik yang berskala industri besar maupun rumahan yang sama-sama membuang limbahnya ke aliran sungai. Petugas pun langsung melakukan uji kadar air dengan menggunakan parameter di beberapa saluran pembungan limbah. Lakukan susur sungai untuk mengidentifikasi semua persoalan yang ada di Kaliburkasi, khususnya ini Cilengsi yang ada di Hulu ya. Semuanya, ya tadi, pertama ada tiga ya kalau saya melihat di sini, kegiatan pelaku usaha yang berizin sebagai yang membuang air limbah di sungai ini juga menjadi salah satu sorotan kita. Dua, sampah domestik atau limbah domestik yang harus menjadi perhatian juga. Yang ketiga, ini persoalan perilaku masyarakat, manusia ya. Posisi sungai yang memang kalau kita lihat memang perlu repitalisasi. Makanya kita sudah melakukan tiga perusahaan kita naikkan ke pidana, sanksi dan pidana. Belum turun bersama, dilakukan mungkin secara pradis ya, masing-masing. Harusnya kita sama-sama duduk. Masih DLH dan KLHK berarti? Ya, nah itu harusnya duduk bersama. Kita belum sampai kepada tindakan tadi, menyusun rencana aksi, nanti siapa berbuat apa, sehingga sungai ini benar-benar menjadi konsentrasi seperti cetarum-harum ya. Dari sisi penegakan hukum, pihak DLH Kabupaten DLH Provinsi dan KLHK telah memberikan sanksi administratif ke-34 pelaku usaha serta sanksi pidana ketiga perusahaan sejak Maret lalu. Meski demikian, DLH mengaku perlu upaya bersama dari pihak terkait, mulai dari PUPR hingga ke Mendak untuk membuat program bersama agar pencemaran Sungai Cilengsi bisa tuntas seperti Sungai Citarum. Terima kasih.